Hai, Bapak Ibu dan ABO Leaders MW Indonesia. Passionmu, bisnismu. Itu adalah tema yang akan kita usung mulai dari tahun ini sampai tahun depan. Nah, passionmu, bisnismu itu bukan sekedar slogan. Tadi sudah dijelaskan ya secara singkat kalau ada banyak inisiatif yang akan dihadirkan untuk menjadikan passionmu, bisnismu tidak hanya sekedar slogan. Nah, beberapa yang akan saya sampaikan hari ini adalah yang pertama, inovasi produk. Yang kedua, kapabilitas digital yang akan ditingkatkan. Dan yang ketiga, kampanye sosial media. Serta tentunya ada yang namanya skema insentif baru. Nah, inisiatif pertama yang mau saya sampaikan adalah inovasi produk. Kita akan kembangkan produk baru yang nantinya produk-produk tersebut akan mempunyai peran tersendiri dalam bisnis Bapak Ibu sekalian. Oke, ada peran yang untuk membantu Bapak Ibu dalam menarik konsumen atau menarik pelanggan prioritas atau PP atau menarik ABO baru. Nah, produk ini akan kita sebut sebagai produk Easy Goods. Oke, Easy Goods. Diingat ya, Easy Goods ini adalah versi perbaikan dari katalog produk kita yang sekarang, mohon maaf nih, terkadang ada beberapa kendala nih. Kendala seperti kelangsungan supply produknya. Atau ada masalah di sisi kualitasnya. Atau mungkin juga relevansi terhadap strategi bisnis kita yang secara menyeluruh. Nah, Easy Goods nantinya akan berisi berbagai produk yang akan diproduksi tetap lokal, tapi kita akan carikan nih produk-produk yang in-trend. Maksudnya apa? In-trend ya pasti mengikuti jaman gitu ya. Dan kita juga maunya di saat Bapak Ibu menjelaskan produk ini, nggak perlu lepot gitu, nggak ada kecap di belakangnya gitu. Udah kasih lihat, orang udah pasti mau beli. Produk tersebut juga nantinya akan fokus pada core business kita, yaitu produk kesehatan dan juga kesejahteraan. Nah, produk ini juga akan punya life cycle yang cepat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak hari ini launch untuk selamanya. Tapi kita mau ini cepat karena ini ngejar trend dan menjadi door opener. Apa saja produknya? Ada beberapa yang sedang kita coba kembangkan. Seperti hand and nail cream, seat mask, maupun produk-produk yang nantinya akan masuk kategori sebagai healthy snacking. Oke, bisa dilihat di gambar. Tujuan akhir dari pengembangan produk Easy Good ini adalah untuk menjadikan semua produk lokal yang kita punya dapat membantu membangun bisnes Bapak Ibu sekalian. Oke, nah bukan hanya sekedar produk Easy Good yang akan dipergunakan untuk menarik EBO atau PP, tapi kita juga akan memperkuat jajaran produk kita yang lain atau jajaran online kita. Apa saja yang diperkuat? Well, kita akan fokus tetap nih core business kita nutrisi. Kenapa nutrisi? Well, Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Karena dengan nutrisi itu basically kebutuhan dasar manusia. Dan sekarang in trend nih Bapak Ibu. Dan kita harapkan Bapak Ibu bisa menawarkan yang namanya holistic solutions. Dan bukan hanya menawarkan solusi produk yang menyeluruh gitu ya. Tapi kita juga mau Bapak Ibu membangun bisnes yang sustainable. Jadi ada loyalitas di situ. Produknya apa aja? Banyak. Ada produk imunitas. Ada produk herbal. Herbalnya herbal Indonesia ya. Ada produk probiotik. Serta produk untuk anak dan wanita. Nah, nutrisi memang jadi fokus. Tapi bukan produk nutrisi aja yang selalu kita kembangkan. Kita juga akan luncurkan produk-produk yang kategorinya non-nutrisi. Yang pertama, Bapak Ibu sudah bisa lihat dan rasakan sekarang ini gitu ya. Kita udah luncurkan snap skin. Dan snap skin ke depannya itu akan terus kita kembangkan. Jumlah portfolio-nya, line-up-nya juga. Nah, selain itu ada berita cantik lagi gitu. Kita juga akan meluncurkan kolagen kapsul. Kita meluncurkan artistry skin nutrition. Kita juga akan luncurkan mix kolagen peptide drink. Wih, keren ya. Nah, kalau misalkan produknya udah disiapkan dan kita kembangkan. Gimana dengan ini? Kemampuan sosial digital kita. Itu pun juga akan kita perbaiki, Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembangkan apa yang namanya share bar. Waduh, keren ya. Share bar ini semacam link. Ya, jadi gimana supaya Bapak Ibu nantinya akan sangat mudah untuk berbagi informasi tentang produk. Tapi bukan cuma informasi produknya gitu. Link ini kita bilang link pintar. Why? Karena link ini nantinya bisa mengidentifikasikan Bapak Ibu selaku EBU yang memberikan link. Kalau saya kasih ke Bapak Ibu, Bapak Ibu ngeklik, nah nantinya manfaat bisnesnya kayak PPBP bonus akan otomatis langsung ke saya selaku pemberi link. Bayangkan, keren ya. Oke, tadi udah ngomongin produk, kapabilitas digitalnya. Nah, udah pastilah yang namanya MW itu bisnes. Udah pasti ada ini ya. Jadi ada keuntungannya, jadi ada yang namanya insentif. Nah, kita kali ini masih dalam tahap penggodokan. Kita dalam tahap eksplorasi untuk menyiapkan yang namanya insentif tambahan. Kalau Bapak Ibu memasarkan easy goods product. Kenapa harus sampai insentif baru? Tujuan utamanya adalah untuk mendukung aktivitas retailingnya Bapak Ibu. Dan sekaligus membantu EBU leader atau EBU yang baru untuk mendapatkan reward yang meaningful. Dan juga didapat sejak awal mereka bergabung dengan MW. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, again, kita juga nggak menutup mata mau memulai bisnes MW banyak tantangannya. Beredar informasi yang negatif yang berkaitan dengan MW ataupun dengan direct selling ataupun MLM. Nah, oleh karena itu, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun MW yang ke-30, kami juga akan menyiapkan sebuah kampanye sosial digital. Yang tujuannya adalah membangun image positif terhadap produk dan brand kita. Kampanye ini nggak akan sendiri dilakukan sama MW. Harus ada kerjasama antara Bapak Ibu EBU dengan kita semua. Dan kita akan kampanyekan itu. Tagline, passionmu, bisnesmu. Kita akan mulai membagikan cerita-cerita tentang apa saja yang kita cintai, tentang apa yang memaknai hidup kita. Dan bukan cuma itu aja gitu. Selain kita cintai, kita maknai, itu juga bisa jadi duit juga gitu ya. Dan kita nggak akan cuma sekedar ngomong nih Bapak Ibu tentang kampanye sosial digital ini. Why? Karena kita udah punya kok proven track 30 tahun di Indonesia ya. Itu bukan prestasi yang biasa-biasa aja, itu prestasi yang luar biasa. Kita punya kebijakan money back guarantee yang nggak ada tuh di industri yang lain. Kita juga punya sales marketing plan yang sangat kompetitif. So, Bapak Ibu, akhir kata, selalu sehat. Karena kalau Bapak Ibu semuanya sehat, pastinya Bapak Ibu bisa bersama-sama merayakan 30 tahun MW Indonesia. Dan pastinya membangun bisnes, menjadikan passion, menjadi bisnes. Sukses untuk Anda semua. Sub indo by broth3rmax